selamat menikmati sebagian kawan-kawan kurang mengetahui apa itu mandah mandah itu pindah kerja kawan-kawan ya dari kampung ke hutan jadi seperti itu di tempat saya di Sumatera itu namanya mandah kawan-kawan ya mencari kerjaan di hutan misalnya mencari kayu ya mencari kayu bukan kayu yang untuk dijadikan bahan kawan-kawan yang saya maksud ini dijadikan bahan dijadikan seperti kosen kawan-kawan tau kosen kan kosen pintu jendela seperti itu jadi mandah ini kerja ke hutan ini khusus untuk mencari kayu-kayu kecil genggaman saya nah itu dijadikan kayu api bukan untuk kosen kalau kosen itu beda lagi dengan kayu-kayu besar ya itu kayu-kayu balok namanya di tempat saya jadi ini kayu-kayu kecil dijadikan untuk kayu api kawan-kawan jadi itu namanya mandah berpondok di hutan ya di batas hutan di perbatasan hutan seperti itu jadi biasanya pemondok ini atau orang yang mandah ini ke hutan itu membawa anjing ya membawa anjing peliharaan sebenarnya tidak ada masalah kawan-kawan ya membawa anjing ke hutan itu tidak ada masalah untuk menjaga atau melindungi di area pondok kawan-kawan ya itu tidak masalah sebenarnya cuman ada masalah besarnya kawan-kawan masalah besarnya mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu sudah melihat video viral seekor anjing ya dimakan harimau dikarenakan menggong-gong jadi yang namanya anjing kawan-kawannya kita bawa ke hutan apapun yang dia lihat itu mengancam dirinya ya mengancam diri si anjing itu otomatis si anjing akan menggong-gong beda dengan harimau harimau tidak akan mengaum dia akan mengintai buruannya beda dengan anjing kalau anjing itu pasti menggong-gong kawan-kawannya jadi itu yang kita takutkan saat kawan-kawannya yang mandah kerja di hutan itu membawa anjing jadi saran saya disini boleh-boleh saja kita membawa anjing tapi lebih bijak lagi kawan-kawannya pada saat di hutan anjing kita itu jangan dilepas dilepas liarkan maksud saya ya misalnya malam pada saat malam kalau kawan-kawan itu mau tidur ya anjingnya jangan dilepas liarkan kawan-kawan itu memancing hewan buas untuk datang ke area kawan-kawan istirahat di pondok tersebut kawan-kawan apalagi harimau harimau sangat suka sangat penasaran dengan suara anjing pada saat menggong-gong ya itu memancing seekor harimau akan datang kawan-kawan jadi saran saya pada saat kawan-kawan tidur anjingnya lebih baik dimasukkan ke dalam pondok aja ya yang namanya anjing peliharaan tidak ada masalah kita masukkan ke dalam pondok misalnya pondok itu ada barak kecilnya seperti dapur ya kawan-kawannya kita ikat aja di dalam dapur dapur itu tertutup jangan terbuka kawan-kawan untuk menghindari binatang-binatang buas seperti harimau harimau yang paling penasaran 80% kalau kita membawa anjing ke hutan ya apalagi di Sumatra ini saya bercerita di tempat saya di Sumatra karena harimau Sumatra itu pasti ada kawan-kawan ya masih ada harimau Sumatra itu masih ada di tempat saya berhati-hati ya jangan dilepas liarkan pada saat tidur kalau kawan-kawan tidur istirahat pada saat malam lebih baik anjingnya itu dimasukkan ke dalam dapur aja kawan-kawan di dalam dapur pondok tersebut dengan syarat pondok tersebut ya dengan syarat dapurnya tertutup jangan terbuka karena itu bisa memancing harimau akan datang ke tempat kawan-kawan di tempat saya dulu 4 tahun yang lalu sering terjadi kawan-kawan ya orang yang datang ke tempat saya itu mencari kayu mandah ke hutan 1 atau 2 bulan itu sering ya dimangsa harimau dikarenakan itu tadi dia membawa buruan dia membawa peliharaannya 2 atau 3 ekor anjing di sekitaran pondoknya dia tidak diikat pada saat istirahat itu tidak diikat kawan-kawan ya tidak disimpan di dalam dapur seperti itu jadi dia lepaskan aja anjingnya di area pondok menggunggung anjingnya pergi kesana kemari kawan-kawan memancing binatang buas seperti harimau harimau sangat suka dengan suara anjing kawan-kawan ya jadi harimau tersebut datang ke pondok ya mengintai menunggu menunggu penghuni yang ada di dalam pondok pada saat pagi jam 6 keluarlah orang yang mandah di dalam pondok tadi keluar ingin ke kamar mandi kawan-kawan ya buang air kecil dan selesai seperti itu itu tadi karena apa itu pancingan si anjing tersebut yang menggonggong anjing yang tadi lari ke pondok tempat orang beristirahat tadi kawan-kawan jadi harimau tersebut memburunya mengintainya mengikutinya mengekorinya seperti itu jadi menunggu pada saat orang yang lagi istirahat keluar ya pada saat pagi selesai ya sering terjadi seperti itu kawan-kawan anjing tersebut yang memancing harimau datang ke pondok atau tempat orang yang mandah tadi kawan-kawan yang kerja tadi di hutan jadi seperti itu saran saya bagi kawan-kawannya yang mandah ke hutan di perbatasan hutan apalagi pada saat sekarang ini di tempat saya banjir kawan-kawan jadi binatang-binatang buas itu seperti harimau ya beruang itu tidak jauh dari permukiman tidak jauh dari perbatasan hutan jadi jangan coba-coba membawa anjing pada saat banjir itu maksud saya kalaupun itu tadi dengan alasan boleh-boleh saja tapi dibuat dengan anjingnya itu dimasukkan ke dalam dapur jadi pada saat kawan-kawan pagi ingin keluar berhati-hati ya bawa senter dicek dulu di lokasi kawan-kawan ya di lokasi pondok tersebut sampai radius 100 meter dicek dulu nah dicek dulu apakah ada yang mengintai pada saat kawan-kawan ingin keluar itu maksud saya jadi anjing sangat berbahaya dibawa ke hutan pada saat memandah anjing sangat bagus dibawa juga ke hutan anjing sangat bagus dibawa ke hutan pada saat mandah sebenarnya disini kawan-kawan saran saya bukan untuk melarang bukan untuk melarang membawa anjing tidak tapi berhati-hati pada saat membawa peliharaan kawan-kawan seperti anjing berhati-hati kalau bisa itu tadi lebih baik dimasukkan ke dalam dapur dengan dapurnya itu tertutup semua ya kawan-kawan ya karena disini sering terjadi seperti itu itu 4 tahun yang lalu cerita saya itu itu boleh kawan-kawan cek mungkin di google masih ada ceritanya di Sumatera Utara di hutan Sumatera Utara 4 orang pemandah ke hutan di terkam harimau itu 2 orang kawan-kawan ya dikarenakan membawa peliharaannya anjing anjing tersebut menggunggung ya menggunggung dari jauh tiba-tiba lari seekor harimau seekor harimau tadi menunggu di area pondok jadi berhati-hati bagi kawan-kawan yang mandah ke hutan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di mana ada air bandit sana selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati